Sesawi Kuhur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal BDMana Kristiani Damai sejahtera beserta kita Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat-sobatku dan saudara-saudaraku dimanapun anda berada Sungguh selalu beroleh rahmat sukacita berkat yang melimpah perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan, sobatku Sobatku yang terkasih pada kesempatan ini, Senin 12 Juni 2023 ini, sobatku Kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan tepatnya pada pekan biasa yang ke-10 ini, sobatku Mari, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil Suci, menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari, naiklah Yesus ke atas bukit Sebab melihat orang banyak Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajarannya ini kepada mereka Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang ampunya kerajaan sorga Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi Berbahagialah orang yang lapar dan haus, akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang ampunya kerajaan sorga Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat Bersuka cita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu Demikianlah sabda Tuhan, terpucilah Kristus Sahabatku yang terkasih dimanapun anda berada Kalau kita merujuk dari Santo Thomas Aquinas, sahabatku Bahwa menurut Santo Thomas Aquinas Kebahagiaan ialah kebaikan tertinggi, sahabatku yang terkasih Apabila kita sudah memperoleh kebahagiaan Kita tidak akan mengandalkan hal-hal lain lagi, sahabatku yang terkasih Kebahagiaan tidak terletak pada harta Karena harta hanyalah sarana untuk hidup bahagia, sahabatku Sungguh, sahabatku yang terkasih Kebahagiaan tidak terdapat dalam kehormatan Karena kehormatan sangat tergantung pada orang lain yang menghormati kita, sahabatku Kebahagiaan tidak terletak pada kenikmatan ragawi Sebab manusia bisa saja menikmati makan, minum, dan lain-lain sebuasnya Akan tetapi hatinya terus gelisah karena jiwanya kosong, sahabatku Sungguh, sahabatku yang terkasih Menurut Santo Thomas Aquinas Kebahagiaan manusia terletak pada kesatuan dengan Allah Asal dan tujuan hidup kita Bersatu dengannya Kita akan bahagia sepenuh-penuhnya, sahabatku Sahabatku yang terkasih Firman Tuhan pada kesempatan ini Sabda bahagia dalam Injil pada kesempatan ini Menandaskan Bahwa bisa jadi Di dalam hidup di dunia ini Kita menderita kemiskinan, sahabatku Kesedihan, kelaparan, atau bahkan penganiayaan, sahabatku Namun, sahabatku yang terkasih Bila semua itu kita tanggung Di dalam Allah Kita tidak akan kehilangan kebahagiaan kita, sahabatku Kita boleh memperoleh seluruh dunia Tetapi jika kita semua tidak memiliki Allah Kita tidak akan bahagia sepenuhnya Sahabatku yang terkasih Kita mungkin saja tidak punya apa-apa Tetapi jika kita memiliki Allah Kita tidak akan kehilangan sumber kebahagiaan kita, sahabatku Sahabatku yang terkasih Di dalam dia kita ada Hidup serta bergerak Sungguh Seperti yang dikedungkan Pemasmur, sahabatku Dalam Masmur 16 Dikatakan di sana demikian, sahabatku Bahagia ku terikat pada Yahweh Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Sekarang dan selama-lamanya Amin Mari sahabatku kita tutup rendungan singkat ini Kita bersatu di dalam doa Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya Tuhan Allah kami Kami mau supaya Dalam jikaus saja kami berbahagia Berilah kami Hati yang terbuka untuk menerima rahmatmu Tuhan Pakailah hidup kami menjadi sarna firmanmu yang hidup Dan menjadi berkat bagi banyak orang Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Sekarang dan selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sahabatku yang terkasih Terima kasih banyak sahabatku Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Kita belajar pada kesempatan ini Sebarkan video ini Supaya banyak orang semakin terima berkat Dan terima rahmat sukacita Banyak orang dipulihkan Banyak orang disembuhkan sahabatku Hidup kita penuh berkat Hidup kita penuh sukacita Hidup kita penuh kesejahteraan Hidup kita penuh perlindungan Yang gelap diberikan terang Yang buntu diberikan jalan Sampai jumpa Di renungan harian besok selanjutnya See you later Bye bye Berkah dalam Tuhan memberkati Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe Like Nyalakan notifikasinya Dan share ya